Suami saya kecelakaan. Dokter bilang, suami saya harus istirahat bekerja dan butuh perawatan selama 2 tahun. Kejadian ini lumayan jadi pukulan bagi keluarga kami. Sehari-hari, saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri Dua Sindang Indramayo. Saya senang sekali menjadi seorang guru. Saya dan suami hidup sederhana bersama kedua anak kami. Namun ya, sebisa mungkin kami berusaha untuk tetap bermanfaat. Terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Selain menjadi guru sekolah, Alhamdulillah saya juga mengajar-mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu di sekitar tempat tinggal saya. Untuk menambah penghasilan, saya juga berjualan kue dibantu para tetangga. Kadang mereka saya kasih putih telur yang nggak kepatut. Sama berbagi sedikit hasil dari penjualan kuenya. Ya, Alhamdulillah lumayan untuk bantu orang lain. Pagi itu saya lagi bagiin rapor di sekolah. Saya dapat kabar. Suami saya kecelakaan. Dokter bilang, suami saya harus istirahat bekerja dan butuh perawatan selama 2 tahun. Kejadian ini lumayan jadi pukulan bagi keluarga kami. Ya, saya harus berjuang untuk mencari biaya lebih. Untuk pengobatan dan perawatan bapak selama 2 tahun. Saya berpikir, bagaimana ya? Saya butuh penghasilan tambahan. Tapi apa? Untuk berjualan kue, uang modalnya aja sudah tidak ada. Karena dipakai untuk biaya berobat bapak. Apalagi, saya juga harus banyak ditambah mengurus bapak. Waktu itu, saya berusaha sabar, berdoa, dan tetap bersyukur. Saya yakin, pasti ada jalan keluarnya. Manusia itu kan sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya masing-masing. Tidak akan tertukar. Pokoknya, Bismillah. Tinggal kita jemput dengan ikhtiar dan doa sambil tetap mencari berkahnya dengan cara yang halal. Bukokom, teman dekat saya. Orangnya baik sekali. Waktu itu, Bukokom datang ke rumah jenguk suami saya. Mungkin, dia melihat saya banyak pikiran. Akhirnya, saya ceritakan unak-unak saya. Saya bilang, kalau saya pengen banget punya penghasilan tambahan, tapi bingung, karena saya harus banyak di rumah. Akhirnya, Bukokom ngajak saya gabung di Evermose. Kata Bukokom, Bukokom, Bukokom jualan aja. Jadi reseller gitu. Cuma modal handphone, asal kita rajin ikhtiar posting-posting. Masarin produknya, setelah beberapa bulan, setelah beberapa bulan, Alhamdulillah, modal jualan kue bisa terkumpul, dan sedikit-sedikit, bisa berbagi lagi ke orang-orang di sekitar. Memang bener ya, rejeki itu, kalau berkah, bikin kita merasa cukup, dan banyak bersyukur. Kisah sedekah juga, jadi bermanfaat buat orang banyak. Tak pernah ada batasan bagi kita, untuk berbagi kepada sesama. Karena rezeki, Insya Allah, selalu datang mengiringi. Selamat menikmati kekuasaan! Selamat menikmati kekuasaan! Selamat menikmati!